Wajib belajar 9 tahun, kan gitu? Kalau saya enggak sama istri, wajib belajar seumur hidup. Karena banyak pembelajaran-pelajaran yang kita dapat di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisani Channel, disinilah gunakan musa persepung dan berkualitas. Apa kabar para pendapatan kami, manapun kalian berada, semoga Allah SWT memberikan kebagian tanpa batas. Dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Seperti biasanya, emisi kayu ini, kita kembali lagi dan kembali lagi untuk mengulas busaka koleksi dari Ari Wisani, guys. Benar sekali. Kali ini kita mereview sebuah busaka. Busaka Patrem. Ini rongkok dari kayu timoh, rongkok yang biasa. Handle, pakai handle Jogja, kerawangan. Handle-nya itu tembusi. Oh, sorry. Langsung saja. Keris. Suroh. Dengan pamor, jonjung derajatnya, juga ada pamekang jagadnya. Rasakan energi kedamaian. Kalau yang saya rasakan. Bagi yang belum paham pamekang jagad, kebanyakan orang, keris-keris berpamekang jagad itu, untuk urusan tanah. Insya Allah seperti itu. Maksudnya, pamekang jagad itu seperti gini. Karena ini, dengan bahasa Jawa, ini aku ya gampang untuk mengartikannya. Maksudnya itu, maksudnya itu, Mekangkang itu melebarkan kedua kaki. Itu namanya, Mekangkang. Kalau orang Jawa sini. Makanya ini namanya, pamekang jagad. di daerah tertentu kris-kris seperti ini dinamakan disebut bukan dinamakan menyebutnya kris-kris gagal produk karena terjadi pecah seperti ini tapi kalau saya pribadi dan saya mendapatkan pemahaman dari guru saya karena saya pernah berguru bab perkerisan ini bukan gagal ini memang sengaja sejak awal dibentuk pecah seperti ini karena ada yang berpendapat kris ini terbuat dari besi mengangkang makanya terjadilah pamekang jagat seperti itu insyaallah kris ini ditempa oleh empu suro tapi ini bukan yang pijetan kris suro patrem dengan jonjung derajatnya plus pamekang jagat biarpun kecil tapi isoterik gak bisa diremehkan karena sudah membahas arah keisoteri wayamu oke kalau dilihat sekilas itu bentuknya simple ya piya memang rata-rata bikinan empu suro ataupun nyisunglu ya piya ya mirip-mirip memang mirip-mirip kalau menurut saya memang ada keterikatan entah itu keterikatan misalkan satu perguruan atau apa itu saya kurang paham atau memang sebenarnya ada ikatan darah berapa adik kakak atau gimana itu yang jelas saya merasakan ada keterikatan antara empu suro sama nyisunglu oke langsung saja kalau menurut saya ini termasuk pusaka kerezekian aku merasakan damai enak untuk krisiku ya karena rezeki itu membuat kita ibaratnya berdampak berdampak yang macam-macam termasuk kedamaian kesejahteraan nah pusaka ini kerezekian yang bagaimana kayak gitu karena banyak sekali kalau ibaratnya kita membahas kerezekian itu kayak loh yang kerezekian bagaimana kan berbagai macam ya piya benar sekali ini bagaimana si pemilik pusaka ini segala sesuatu yang merupakan pengharapan atau yang digadang-gadang punya cita-cita seperti ini insyaallah selalu tercapai kayak gitu amin nah itu kan salah satu rezeki juga termasuk rezeki juga seperti itu bahkan ada kan yang sampai sampai tua bangkotan terus gak terus sampai cita-citanya kan banyak juga seperti itu ya berarti belum ketemu rezekinya atau gimana ya kurang tahu ya ini ibaratnya si pemilik pusaka ini akan dimudahkan menggapai cita-citanya kayak gitu jadi terzekiannya disitu kayak gitu dan kalau masalah tanah ya salah satunya juga nafek disitu juga oke cocok bagi ibaratnya Tuan Takur kayak gitu oke jadi seperti itu junjung derajat sang empu ketika membuat keris-keris seperti ini memanjatkan doa pemilik keris ini biar derajatnya naik gak cuman orang 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 hidup kok cuman gitu-gitu aja terus tugas terus tugas kita di dunia ngapain aja kalau cuman hidup gitu-gitu aja mungkin ada yang bertanya-tanya sekarang mas hari kalau review pusaka selalu di CCP dengan omongan-omongan seperti itu memang saya sengaja seperti itu karena sambil ibadah enaknya orang ngomong kalau enaknya orang ngomong gitu nah saya setuju sekali karena ibadahnya banyak jalan menuju Roma ibadah itu sesimpel itu bisa kita bertosan aja bisa diiringi dengan ibadah sesimpel itu sebenarnya ibadah itu ya derajat seorang manusia itu kan hakikatnya tinggi ketika dia tidak sadar sebagai manusia maka derajatnya di bawah binatang ketika dia saat menempati kesadaran tertinggi maka dia di atas malaikat kan gitu kurang lebihnya seperti itu jadi kita sebagai manusia dituntut untuk sadar dari yang saya pahami sadar itu dibagi menjadi dua itu secara simpelnya simpelnya seperti itu sadar itu dibagi menjadi dua iling dan waspada orang Jawa ngomongi iling lan waspodo ingat ketika kata iling bahasa indonesianya kan ingat ketika iling kalau orang Jawa itu selalu didosok menurut langit dalam artian iling itu berarti iling karugusti bukan berarti iling gendaannya karugusti karugusti bukan seperti itu itu ngawur iling iling karugusti ketika kita mau melakukan perbuatan yang tidak benar eh sadar eh iling ada gusti sadar bahwa saya ini manusia manusia itu tidak boleh melakukan ini 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 tapi harus melakukan ini ini itu yang namanya iling tapi tidak cukup di iling saja tahapan berikutnya adalah waspada Jawa ngomong waspodo iling lan waspodo sebuah kewaspadaan tanpa didasari sebuah keilmuan nonsen omong kosong jadi sebuah kewaspadaan itu harus kita dasari dengan keilmuan pemahaman kalau kita enggak tahu ilmunya bagaimana kita bisa waspada waspada dari apa yang kita enggak paham ketika ketemu oknum mungkin kita enggak paham keris anjar keris sepuh bagaimana bisa waspada jadi waspada itu berasal dari keilmuan atau pemahaman jadi sekali lagi iling lan waspodo dojung belajar ini mengingatkan saya pembelajaran saya seperti itu ingat kita manusia dituntut untuk sadar sesadar sadarnya sadar kita sebagai manusia yang diturunkan di muka bumi ini bukan hanya untuk makan tidur makan tidur dok kita diturunkan di bumi ini ada tugas dari sang maha kuasa bahasa pondoan kita ini sebagai kolifah kolifah ada yang mengertikan sebagai pemimpin ada yang mengertikan sebagai penjaga mimpin kehidupan di dunia ini biar sesuai apa yang ditentukan Gusti ketika kita tidak sesuai apa yang ditentukan oleh Gusti maka keburukan keburukan akan hadir dalam kehidupan kita itu tadi yang namanya hukum sebab akibat atau sunatuloh matter of law ada yang bilang gitu sekali lagi kita harus sadar sampai sadar gak sadar ketika nerobos lampu merah di depan ada polisi yaudah tilang aku gak ngerti ya ya salah kenapa gak ngerti kita sebagai manusia dituntut untuk belajar 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 sampai kapan terus sampai mati kan gitu dalam hal apa ya itu belajar yang sesungguhnya ya hakikatnya belajar seumur hidup sebenarnya bukan hanya 9 tahun kalau saya sering ngobrol sama istri itu wajib belajar 9 tahun kan gitu kalau saya gak sama istri wajib belajar seumur hidup karena banyak pembelajaran yang kita dapat di luar sekolah gitu jadi saya bisa ngomong seperti ini ya jadi perjalanan dari perjalanan saya mungkin banyak banyak yang mbakin atau ngomong atau mau komentar mas hari kok saya pinter ngomong gak pinter cuman ini yang saya alami gitu aja gak terlalu panjang langsung sekali lagi cek energi ini keresuro pamor jonjung derajat dengan pamekang jagadnya seperti inilah keresuro dengan jonjung derajat plus pamekang jagadnya berikutnya pertanyaan oke setelah penjelasan yang panjang lebar sekarang ke pertanyaan yang dia ya dari postingan kita keresino barunya Ari Usangeni diam menakutkan apa diam menakutkan diam menakutkan bergerak mematikan benar sekali ini dari tilut air langga ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau tanya kang mau apakah jika keris singobarong yang sepuh oritus kakinya korosi atau patah patah keduanya apakah masih jos begitu katanya gini mas yo saya luruskan komentar sampein tadi kalau yang namanya tus itu semang tahu artinya tus itu tus itu tangguh otoh sepuh tangguh jelas tangguh mojopahit tangguh mataram jelas mungkin kan ada keris-keris lokal yang tanggunya itu susah terus u nya itu otoh ketika keris singobarong kakinya patah satu sudah tidak bisa disebut dengan tus gitu loh tidak bisa menyandang tus tidak bisa menyandang derajat tus ya singobarong sepuh gitu gak bisa singobarong tus gak bisa karena tus itu tangguh otoh sepuh gitu loh maksudnya tus itu kalau masalah energi insya Allah gak ada bedanya dengan apa apa itu yang gak korosi itu tinggal masalah perawatannya aja gak gak ada bedanya itu kalau masalah isoteri ya jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing mengoleksi pusaka itu berdasarkan apa kalau berdasarkan keindahan ya itu sangat sangat apa mengganggu sekali kayak gitu kan korosinya sampai kakinya putus sampai seperti itu tapi kalau kita mengoleksi pusaka berdasarkan isoteri itu gak bakalan ngefek apa-apa benar sekali cukup oke 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 dimanapun kalian berada demikian tadi pertanyaan sekaligus penutupan gitu semoga yang kita sampaikan edisi kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa menambah hal yang positif edisi kali ini yang kita ulas apa tadi keris suro pamor pamekang eh sorry keris suro pamor junjung derajat ada pamekang jagadnya ya setelah beberapa episode kemarin kita kita geber dengan petarung ini kita ademkan dengan pusaka tersegian benar sekali penyelamasa diri koleksi arif salemi disinilah gunanya pesak-pesakku dan berkualitas oke terima kasih bagi kalian yang sudah selalu men-support kita yang sudah selalu mendoakan kita doa terbaik juga buat kalian guys sampai jumpa di video-video kita selanjutnya jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam kita besara salam kita salam kita selamat menikmati 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 selamat menikmati